Sekarang kita udah sampein hotelnya Ada di latihan mamu Meeting lalu sampe lantai mamu Oke Yuk Vakantai Em Indonesia mungkin kita inginnya sih setiap tahun Tapi mungkin terakhir berapa kan ya Dua tahun yang lalu ya Di Sheraton juga ya Tahun lalu kita belum sempat Tahun ini kita lakukan lagi dengan Istilahnya kema yang lebih update Sejarahnya Saya di sini enggak ada pak Tahunnya sudah jadul sekali Masa ada mukanya Anda sudah bilang ya pak Jadi ini kita ada satu global manajer yang kami datang ke fabrik Orica Kita punya fabrik itu di Selidia pak Salah satu fabrik Detonator Atau ini disini kita itu ada di Orica Di Bicitor Nah Itu di didik itu kayaknya ada foto nih Kayaknya foto ini sangat Apa ya Sangat tua lah ya Sangat tua gitu kan Dan di cari tahu dan sebagainya Ternyata ternyata ini foto kursus Kredakan Yang bisa dibilang Awal Di jamannya itu ya Waktu itu saya yakin Jumlah ini Upersafe and Capition Blasting Course Mungkin juga waktu itu Belum Orica Tapi kan Karena kalau bapak-bapak tahu kan Lebih ke Apa ke Nobel Ya tapi itu kan Kayak apa Semua itu ada berhubung sama Nobel Nobel Nah ini Kayaknya ini Bisa dibilang ini Pertama kali Engineer Blasting itu berkumpul Untuk melakukan satu training Di tahun 1932 Sedikit Pak Mengenai Torika Kita confidence Ini Kalau bisa Lebih besar lagi Bisa lebih besar lagi Nomor satu Kita Pak Global Supplier Of Commercial Explosive Kita cukup confidence Bilang kita itu Bukan di Indonesia Pak Tapi di Global Di Global Kita nanti ada Apa namanya itu Area-area Yang kita Ada pabriknya Ada juga Lokasi kerjanya Biar kenal sedikit Mengenai Torika Torika Lebih lama lagi Sebenarnya Tahun 1874 Torika saat ini Ya Terlis di Australian Securities Exchange Atau Stock Exchange nya Di Australia Awalnya itu Torika namanya ini Pak Jones Scott & Co Nah Waktu itu dia di Di Australia Di Victoria Goldfields Di tahun 1998 Imperial Chemical Industry Di pendek jadi ICI Ada yang Pernahat Nama ICI Bulut 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 Dan lain sebagainya Buat tembok Itu Istilahnya Tikal bakalnya Orica Imperial Chemical Industry Orica Australia New Zealand Itu terbentuk Saat itu Lalu Di tahun 80-an Berubah namanya Menjadi ICI Australia Nah Di tahun 97 Ini ada Divestasiva dari ICI Yang di Inggris Jadi Itu beli Share nya di situ Lalu Tidak lama Setelah itu Namanya berubah Lebih Simpel Yaitu Orica Jadi Nama Orica itu Sebenarnya tahun 98 Bukan pasang rusuhan Bukan Jadi sebenarnya Itu di tahun 98 Nah Orica ini Mulai dari sini Namanya Agak macam-macam pak Dulu Waktu saya pernah dengar Nama petau itu Orica Explosive Orica Explosive Tapi Waktu itu Nama Explosive Belum Belum sensitif Berjalannya Waktu Nama Explosive Sensitif Jadinya diganti Waktu itu Oricama Yang sensitif Ya Nah Ini milestone Yang bisa saya Itu penting Ada yang ingat Mungkin di tahun 2006 Orica mengakuisisi Daino Yang masuk Yang ada di KCC Yang ada di KCC Yang ada di KCC Yang saya tidak ingat Di tahun 2003 Tapi salah satunya Saya ingat Waktu itu saya juga Baru masuk Oricama 2005 Itu Awal-awal Masih ada Daino nya Kita akusisi Di tahun 2006 Makanya Daino Seperti Ganti nama ya Pak Dnx Karena secara Apa ya Secara teks Legal Dan sebagainya Udah gak boleh lagi Ada nama Daino Mungkin Dnx Selang 3 tahunan Ganti lagi Menjadi Daino Baik ya Di tahun yang sama Kita juga Membeli Namanya Minova Kodika membeli Minova Minova itu Untuk Berang support Pak Itu lebih Untuk Untuk Tunel Dan sebagainya Nanti kita ada beberapa Satu juga Sebenarnya itu Tahun 2010 Kita keluar dari dulu Tahun 2015 Kita sebelumnya itu Portfolio nya Ada kemikal juga Tapi kita jual juga Kemikalnya Sehingga kita fokus Ke Mining & Industry Itu sejarah singkat Yang mengenai Kodika sampai Saat ini Singkat mengenai Charter nya Kita Ini Perladi sama dengan Yang teman-teman ditambang Safety Nomor 1 Kita respect Value Semuanya You better Integrity Dan excellent Dan semua halnya Sebenarnya ini Pak Purpose dan strateginya Visi dan misinya Ini yang saya bisa bilang Ini sebenarnya baru Ini 2 tahun kali ya Kita ganti charter ini Yang saya lihat ini yang cukup I take it ini Pak To make our customer successful Kata-kata yang sangat sulit Itu di customer center dulu Kalian Disitu all around the world Gimana caranya Safely Responsibly And sustainably Di satu Nah Kata-kata yang sangat sulit Itu ini Menjadi trusted partner of choice For a customer Kalau itu susah Pak Gimana caranya Gimana caranya Ini yang saya cukup Proud ya Nomor 1 Yang dihalat itu Best people nya dulu Sebelum ngomong produk Dan teknologi segala macam Yang nomor 1 Yang dihalat itu Streaming Sebeder Best people Yang sudah dapat Baru kita kualiti produk Best people Dan teknologi dan lain sebagainya Ini Map nya kita Research nya kita Di global Jadi Bisa Mention ya Kita di Apa ya Nomor 1 global Jadi bisa ada semua Ini Untuk Technical Center Ini lebih ke Research and Development Dengan sebagainya Kita cukup lengkap Ada di Australi juga Ini Ada Goli-goli Disini Ada juga Yang di Di Gimana ya Ini juga Ada Jadi Kita ini juga Ada Beberapa Fabrik-fabrik Ya Fabrik AR Ini Service system Dan lain sebagainya Service kita Atau produk kita Itu Mencakup kurang lebih Yang ada di Indonesia itu Coal Metal Underground Mining Construction Atau construction Mungkin di Indonesia kita Belum ada yang construction Tadi di Seperti Dimana ya Seperti di Asia ya Di Asia lain Kita ada construction Banyak Yang List ini Adalah Solusinya Kami Tak bisa lagi Tapas yang bisa kita Berikan Nah Ini Tiga Anak Perusahaannya Tiga Anak Perusahaan Orica Yang Misalnya 15 Ada yang Famili Apa dengan Ground Pro Radar 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 Sebagainya Ya Ini Kita punya Lada Basecamp Jadi Jadi Kalau misalkan Ada yang Interesin Ingin tahu Isinya Apa Ground Pro Nanti Mungkin Pas bapak-bapak Di balik papan Bisa Atur Ke Obisinya Ground Pro Karena Saya mungkin 2-3 minggu Yang lalu ya Misalnya Sudah dilakukan Ruko Terus Mereka Terserah Tunggung Tunggung Tunggu dari customer yang menarik dari semua skrip total skrip total bisa sampai berapa 30-30 lebih itu tidak ada customer di Indonesia nggak ada satupun itu customer itu kalau tidak aplikasi Amerika di Eropa pasalnya adalah tapi saya cukup semis itu yang ada di aplikasi di Eropa dan sebagainya jadi mereka apa ya meminta gerak profil memonitor gerakan daripada bimbingan mereka kedua kita ada microconsult mungkin enggak terlalu terkenal di Asia dia lebih di Eropa itu lebih untuk ke vibrasi ya dan lebih untuk ke vibrasi Minofa tadi saya sudah mention global leader untuk technical product Oke jangan dilihat fotonya Pak nama saya Reza Rinaldi saya sebagai di tim technical service untuk Orica dan saya minta Pak Wayan dan Pak Heri juga Pak Jati juga perkenalan singkat saya dari 2005 Pak di di Orica awalnya paling berpikir dengan penggunaan-pikir di Orica kok kayaknya keramaan juga nih di Orica jadi awalnya saya di Trifor tak di Trifor di Grasberg agak alergi sama dingin saya nggak buat kesebutan itu ya sinus ya sinus itu mampet tiap pagi berdarah 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 kayaknya nggak busi sekali kan kerinja itu baru 6 bulan saya bilang kalau kalau ada saya di tempat yang lebih hangat gitu kan kalau misalkan nggak ada ya lulatnya saya desain aja gitu kan soalnya seperti merepotin orang karena saya lebih menjaga ini juga alhamdulillah ada waktu itu di ya di Kalimantan lah kebalikpapan gitu kan kita kesatu di senakin dan sebagainya kan setelah pengakhirnya misalnya apa namanya kita bijak bangsa mungkin Pak Wayan bisa terkenalan dulu Pak selamat pagi selamat pagi selamat pagi perkenalkan nama saya Pak Wayan Agusin ya ternyata ya hampir sama dengan Pak Reza juga saya gabung di Orica di tahun 2015 selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi terima kasih 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 Terima kasih